Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar episode 177 yang tayang malam hari ini 19 September 2022 Tampaknya kali ini Lian dan juga Foke benar-benar tengah mempersiapkan semua kebutuhan pernikahan mereka Kali ini mereka menjalankannya penuh dengan kebahagiaan karena memang pernikahan itu yang diimpikan baik Foke dan juga Lian Kali ini memang kebahagiaan benar-benar terasa ada pada diri Lian dan juga Foke yang membuat aura mereka semakin positif untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju hari pernikahan mereka Termasuk kali ini apa saja yang ingin dipersiapkan mereka persiapkan berdua dan mereka benar-benar bahagia dengan proses-proses menuju hari pernikahan mereka nantinya Dan terlihat kali ini Foke mendatangi sebuah toko dimana mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernak-pernik pernikahan mereka Terlihat kebahagiaan demi kebahagiaan terpancar di wajah Foke dan juga Lian atas hari bahagia mereka yang benar-benar secepatnya akan segera datang Namun kali ini Lian benar-benar masih dibuat takut nantinya akan ada yang menggagalkan rencana pernikahan mereka Karena sebelum-sebelumnya Raymond selalu merecoki hubungan Lian dan juga Foke Dan kali ini Lian tak mau hari pernikahannya bersama dengan Foke yang akan dianggap sakral akan ada yang menghancurkannya Dan kali ini Lian benar-benar ekstra harus benar-benar menjaga semua rencana-rencana jahat Raymond Dan kali ini untuk tetap dimata-matai gerak-gerik Raymond Sementara itu nampaknya Foke tengah datang ke proyek Lian dan ingin mengantarkan makan siangnya Namun tiba-tiba saja di pertengahan jalan tiba-tiba saja Foke dihadang oleh Raymond Apalagi Raymond benar-benar kali ini ternyata mengancam Foke ingin menggagalkan pernikahannya bersama dengan Lian Raymond kali ini mengingatkan kepada Foke bahwa pernikahannya bersama Lian tak akan pernah terjadi Dan itu yang membuat Foke murga dan marah kepada semua kata-kata Raymond itu yang mengutuk pernikahannya tersebut Karena notapenya kali ini bukan Raymond yang menentukan berhasil tidaknya pernikahannya dengan Lian namun hanya sang kuasa Namun Raymond tetap Raymond yang selalu membuat emosi Foke maupun Lian Dan terlihat kali ini ada perdebatan antara Foke dan juga Raymond Namun terlihat pula kali ini Raymond mencoba membawa pergi Foke dan mencoba memaksa Foke untuk mengikuti dengan dirinya Namun di sisi lain pula Foke berusaha memberontak semua ajakan Raymond itu karena Foke tidak mau bersama dengan Raymond Untung saja kali ini Lian datang tepat pada waktunya di mana Foke membutuhkan pertolongan dari Lian Kali ini Lian benar-benar marah besar kepada Raymond karena berani menyentuh calon istrinya Foke Apalagi memaksa Foke untuk mengikuti Raymond Hingga kali ini Lian pun terbakar emosi terbakar amarahnya melihat Foke diperlakukan semena-mena oleh Raymond Dan pada akhirnya kali ini terjadi pertengkaran antara Raymond dan Lian Hingga pada akhirnya Raymond pun seperti biasa tak berdaya melawan semua perlawanan-perlawanan dari Lian itu Hingga pada akhirnya Raymond pun pergi meninggalkan Lian dan juga Foke Sementara itu nampaknya kali ini Lian benar-benar masih sangat dibusingkan dengan semua ulah-ulah Raymond Apalagi kali ini Raymond berani menemui Foke tanpa adanya Lian Itu yang membuat hati Lian benar-benar was-was dengan keselamatan calon suaminya Foke dari tangan Raymond yang biadab itu Tampaknya kali ini Lian benar-benar bingung harus bagaimana lagi untuk memperingati Raymond Agar tidak ikut campur urusannya dengan Lian dan juga Foke Namun sejauh ini justru Raymond tingkahnya semakin menjadi-jadi Dan Raymond selalu melakukan segala cara untuk selalu memisahkan hubungan Foke dan juga dirinya Yaitu Lian Itu yang membuat kali ini Lian benar-benar bingung harus bagaimana lagi menyikapi semua sikap-sikap Raymond Yang selalu membuat hubungan Foke dan juga Lian ingin dihancurkan oleh Raymond Dan kali ini Lian benar-benar harus mencari cara bagaimana untuk memperhentikan semua kejahatan-kejahatan Raymond itu Apalagi Raymond selalu mengancam Foke maupun Lian akan menghancurkan pernikahannya itu Dan walaupun pernikahan mereka akan terjadi Namun Raymond benar-benar tidak ingin Foke dan juga Lian hidup bahagia Semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini Lian benar-benar akan membuat perhitungan kepada Raymond Untuk tidak ikut campur dalam urusan dirinya dan juga Foke di pernikahannya nanti Semoga saja ya guys itu yang kita harapkan Namun kali ini Foke dan juga Lian tetap bahagia untuk mempersiapkan segala sesuatunya Menjelang hari pernikahan mereka Mereka pun benar-benar tidak dipusingkan dengan semua ulah Raymond Dan anggap saja kali ini apapun yang akan Raymond lakukan Pastinya mereka akan bisa Melakukan kembali apa yang dilakukan oleh Raymond Dan mereka yakin karena cinta mereka yang begitu besar dan tulus Akan mematahkan kejahatan-kejahatan Raymond Yang benar-benar ingin menghancurkan pernikahan mereka Namun kali ini justru kebahagiaan pun Tengah dirasakan Foke dan juga Lian Menjelang hari pernikahan mereka Dan mereka pun benar-benar mempersiapkan Sesempurna mungkin Dan sebaik mungkin sesuai impian mereka masing-masing Semoga saja ya guys perjalanan mereka semakin lancar Dan tidak ada halangan apapun Makin penasaran dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa Saksikan terus panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indusiar Terima kasih dan sampai jumpa